Hai guys Makasih Masyuku Hai guys Dimana Kak Ade deh Kipu banget sih Bukan belum mulai dong Masa iya langsung bertingkah Kayak kucing Kelindes Tapi masih inget gak Masih dong KRA Ini rasanya kayaknya 24 jam Semoga berseng Gimana hari ini happy gak? Ada happy ada Gak happy nya juga sih Iya macem macem lah Ya namanya feeling Feeling itu kayak ibarat Apa ya Abang-abang Gak lo depan rumah Gak lo yang suka Pergi dateng-pergi dateng Gitu Ini dimana kan Ini 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 aku makan Lobak Baru aja langsung nafekasin dia Tadi kekasih lagi live ya Tadi 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 balik kesurpan emang siapa yang kesurpan di teater Masa sih Gak apa harus abang-abang galon bilang gak apa-apa biar gue nyontohinnya enak aja Kaya kelas 2 apa ya? Gue lupa Nanti bocil banget, parah Ingat banget, terus sama Pak Vita ketemu agak mirip Masa sih? Nami apa wah? Tolong guys, tolong Kapan aku balik lagi kak? Belum tau, nanti dikabarin Nanti aku balik lagi Mereka lagi loko beli jenio kan? Akan ke Surabaya paling lebih depan ya? Mana ada kelinjinya, nih aku mau ada kelinjinya Insya Allah lebih depan sih ke Surabaya Suhu banget gak sih kalau ada kelinjinya, gak mas bete Lumayan, gue mas ada kelinjinya Keklinjinya tapi gak marah-marah mulu Lucu gak mau ada kelinjinya mah? Juga guys Tapi bukan Nabilah ya, kalau pake kelinjinya gitu ya Lucu ada kelinjinya, itu gak apa-apa lah ya Menghibur anak 24 tahun Anak 24 tahun, anak Bil, Bil lo udah umur, udah umur, Bil Segala anak lagi lo, kocen Kocen Ayo kamu lana Kok ada kamu lana lagi nonton? Kamunya kaya N Kakak gak tim melunap aja Kak, jadi gak usah pindah Jadi melunap Nabilah gitu, gak usah pindah Denap Apa tuh? Lo mau bayi 24 tahun Assalamualaikum Nabilah, Tung Salam Hai Mama gimana kabarnya sehat? Ini mah, mah, mah Alhamdulillah Baikah Maklum ini ya, bayi umur 24 ya Denap, nama kucingnya siapa? Kucing hafaan, kucing pelinci kali bang Ini kulinci Ini unit song yang pengen banget dibawain Apatunya belum sama Blue Rose Gue seneng banget sama Blue Rose Blue Rose is here Yeah, kayak gitu Kayaknya oke banget tuh lagu tuh dibawain sama Nabilah Blue Rose sama aku pengen banget bawain lagu Renegi Jujo Rei Sama Apa lagi ya Unit song ya Rider pernah Manat sudah krisis-krisis terus udah Lupa Hai Kakira, thank you Aku bingung sih kalo ditanyain Kayak banyak banget lah Bu Jagiti yang pengen aku bawain Sebenernya Sebenernya lo ini dulu kayak gelap banget Kamu cantik banget Bismillah emaknya Kamu kesalah Masih kamu cantik banget, Bismillah emaknya Bisa aja lo Gak usah pake efek kali ya Tapi lucu banget Ada pengen China Gak usah pake efek kali ya Gitu kok efeknya lucu Ada pengen China Ada pengen Bunga yang kulit Seperti salju itu Yang mantu lagi saranku Dan ternyata temen gue yang menyanyikan lagu itu Sudah menikah A.k.a. Sania Eh, kalau Nabilah Oshiku Wahai Lagi dimana nih Oshiku lagi di Mana ya Ent vì surger Dari mana sih tikus Mak ikling si Ya Allah ini tikus Darimana sih tikus Nik Linci Hap 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 Terpinci pake aja gak bapak, oke Juga kemungkinan sama ya, lumayan sih sedikit sih kak Masih tuh kakak bayi aku jadi happy lagi Gatau kalo kakak hari ini gak live, maybe aku full nangis hari ini Kenapa sih kak sawah, aku juga hari ini happy banget sih Karena aku live ya guys, karena kalo misalnya aku Live tuh kayak aku ngerasa happy banget Dan bisa berbagi keceriaan sama semua orang, ya gak sih? Lagu terakhirnya nyanyi di JKT apa? Lagu terakhirnya nyanyi di JKT, lagu itu tuh Indahnya sayumanismu dalam peku Tapi kemaren waktu konser gue bawain lagu sama JKT Lagu, banyak lagunya nih dibawain sama JKT kemaren Waktu kita perform lagi di teater Udah pernah yang bawain bird? Ya aku pernah bawain bird pas di konser Di DB Theater aku udah jawab ya kak Tadi posisinya aku lupa Gak sih, sebenernya DB Theater kalo gak salah gue di nomor 5 kayaknya, 4, 3 itu lupa ya Kalo di DB Theater ya Pokoknya teater tuh, kayaknya kalo gak salah Paling Maksudnya, kalo gak 1, 3, 5 Udah, itu doang RKJ aja gue 5 kalo gak salah Jadi gini gini Misalnya nih, aku RKJ yang nomor 5 Tapi ternyata Misalnya aku posisinya Tomo Chin nomor 5 Tapi untuk si unit songnya Aku mungkin nomor 3 Gerti gak? Untuk unit songnya doang Misalnya mungkin karena unit songnya nih Aku gak cocok, misalnya lagunya terlalu dewasa Nah aku harus yang lagu anak kecil kan Nah jadi cuman ganti di unit song aja nomornya Gitu Yang bikin sering backup bloggingan lu pas lu sibuk siapa dulu Tergantung ya Ada Kak Dike Ada si Tachil biasanya Atau ada biasanya yang ganti Mabila tuh Pernah siapa ya Kak Uti Ya pernah deh Lupa aku Yang pengisalnya sih gak Dike dulu ya Dike sama Si Itulah Tachil tadi Siapa lagi sih yang pernah gantiin gue di teater yang aku gak lupa sih Yang pernah jadi Nabila siapa? Di unit songnya Nabila yang nagekis Gitu siapa? Kalo di Kalo di Pajaman Drive Kadi ke Ganti Nabila Lo gak salah loh Nomor 1 Eh nomor 3 Eh nomor 3 Tapi kalo misalnya Eee Tapi kalo misalnya Kalo misalnya Nomor Kalo misalnya di Bentar Eee Di lagu yang Pada saat aku Oh ini Mala Hatsukernya keciwa Itu Tachil Tapi kalo di lagu Nagekis Gua lupa lagi Asli gua lupa banget sih Siapa yang gantiin gue Siapa sih yang gantiin gue di Lagu itu Bentar 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 Lagi ngemiut 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 Aku yang kemarin bawa PPK Nabil Lah Pas di Cotion Iya Engga Ngemiut 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 Yang pasti kalo Sandere Sandere siapa ya yang gantiin gue ya Eh siapa sih yang gantiin gue Sandere Kalo gua ga ada KADIKE Bener KADIKE Sandere tuh Kalo lagu Gue lupa banget udah Asli gue lupa banget, maaf ya Gue udah gak bisa pikir, ya Allah Udah lama banget, maafin Gabby nagekis, bentar Gabby Gabby gantiin Nabilah, bentar S-member berarti bebas ya Kaya diminta tempat barang Sebenernya sih bebas-bebas ya Karena itu udah gak ada aturan kayak dulu Cuman, temen-temen juga harus tau Kapan memenangin tepat untuk meminta foto Kepada ex-member Karena gak semua ex-member itu pasti welcome Pertama ya maksudnya Ada yang dia fine-fine aja Di saat dimintain foto Kasi lagi makan Atau lagi jalan gitu Tapi juga ada ex-member yang mereka masih privacy Masih private sama hidupnya dia Dia masih gak mau terlalu yang kayak Dimintain foto gitu ada juga Jadi sebenernya, kalau ditanya ex-member Bebas boleh minta foto itu Boleh, bebas Tapi balik lagi tergantung Oshinya kalian masing-masing ya Yang paling tau Oshinya kalian kan kalian Kalian paling tau nih Oshinya kalian Kira-kira kalau dimintain foto Beti apa enggak tuh kalian yang tau gitu Kalau fan-fan gue pernah tau kayak gimana ya Gimana rasanya Bill pas teater Belief jadi global center Asik Ya-ya gue global center ya Ya Allah guys Alhamdulillah Masya Allah Ya Allah Ya Allah gue sih Unit song mana yang bikin lu bangga Setiap unit song aku selalu bangga Karena mencapai semua Karena jadi Alhamdulillah banget Masya Allah Ya Allah Ya Allah Di lagu Tenshino Shippo jadi center Di Sundera jadi center Di Hasfiye Konecowo jadi center Nagi Kiss jadi center Maksudnya kayak itu adalah hal yang Aku ngerasa kayak Bener-bener bersyukur Aku bisa mencapai titik itu Dan bisa mendapatkan itu aja tuh Udah bersyukur banget sama Allah gitu Ya karena masih banyak lah temen-temen aku Pasti yang gak dapet lagu set list Atau bahkan gak ada posisinya Jadi kayak apapun yang aku dapetin Jadi dijigit di putihnya tuh Membuat aku bersyukur Tadinya aku minta tantangan di Pepe-nya Boleh dong Bila kangen banget Bil sama Bajai Nanti ya Itu memori Kalau datang ke pernikahan Anak apa member Pasti disitu berkumpulnya Antara Jod dan Orang Jepang Dan staff-staff JKT Semua yang Dulu yang cek ke perotasiin Mucil banget Gila sekarang agak wanita ya Maksudnya apa ya Maksudnya apa ya Kan gue dari dulu emang wanita Eh Masa gue cek jadi-jadian Bener aja ibang lu kalau komen Dulu kawa gitu ya Ya Allah Nabilah adalah cita-citanya mau ke Rostal Iya harinya akan terjual Wih Sekarang juga harus lima, lebih kalem lebih cantik Aku kayaknya kebuka apa aja kan lebih kalem Kalem mah kagak sih Capek gue ngeliat gue sendiri ga pernah berubah Udah komunikasi sama Zika pernah Ini artist apa favoritnya? Gue artistnya paling suka apa ya? Bajaman Drive, RKJ Udah bisa seseorang Semuanya suka lah Yang pernah aku boing pasti semuanya suka Itu ada pen JKT yang baru masuk dari 2020 Dia masih bingung apa sih artinya RKJ tuh? RKJ tuh kan ikisi jore Jangan kurus nanti ga gemuli lagi masih Dia pen baru 2020 Cerawat Cerawat rindu Mau ngumpulin nih orang-orang yang Di usia 24 tahun masih cerawatan ada ga sih? Kayak gue udah capek banget ya Dengan muka gue yang kadang cerawatan gitu Tapi ya udah lah ya Ya udah nikmatin aja Hidup itu nikmatin aja say Ya nih yang paling sering cerawatan tuh Dijakiti ya gue Kak Inal Siapa lagi ya? Shania kadang-kadang Kamelody kadang-kadang Gabi Baby juga kadang-kadang dia Siapa lagi ya? Kak Gaida Ya hampir rata-rata kali ya Emang cewek kali ya hormon ya waktu dulu ya Cuman ya sampe sekarang masih sih Ehm.. bertahan dengan aku dan Kak Inal sih Sama baby kadang-kadang gue Tapi sebenernya juga kaya gimana-gimana banget sih Kayak cuman kadang satu nimbul satu gitu tuh Terus satu gitu loh Kamu ga sih? Ya tapi kalo misalnya aku tiap hari make up terus Muka aku terus sensitif banget ya guys Jadi kalo aku ada kegiatan kalo tau pas aku make up Dan kalo abis make up tuh pasti langsung cerawatan Makanya aku kadang bingung pengennya sih ga make up ya Cuman kerjaannya menutut untuk kaya make up gitu Jadi aku bingung juga Pertahanan kan pipi bapak ke umupil Tapi sebenernya IVEI aja ya Gue itu anaknya cepet banget purus Jadi kalo misalnya aku ga makan Aku bisa langsung cepet pipinya tuh tirus gitu loh Karena model pipiku tuh kalo katakan melodi Yang ga yang bulet Sebenernya agak lonjong gitu loh Jadi emang cepet purusnya Cuman kalo misalnya aku makannya banyak Itu langsung kaya cabai gitu loh Makanya kalo misalnya aku diet Aku tuh agak bingung pengennya ngurusin badan Tapi pipi aku jadi ikutan tirus Ketiga Cafe juga paling sering terkata itu cafe aku Kak Inal Ini cafe tuh Soing Kayak gue Kenabila lu suka marah sama siapa Pas di JKT Gue kalo di JKT Lu suka marah sama Shania Amma Baby Amma Kamelody Padahal saya sama Kamelody Shania Ini ya Baby sih Nabilah kerjanya apa sekarang apa aja Kayak penting halal Gak sih sebenernya kalo ditanya kerjanya apa Emang fokus gue tetep di entertain aja sih Emang aku lebih senang freelance Untuk jadi entertain Dan ga mau kerja yang terlalu capek untuk aku akan gitu Tutup aja kok apa mas Masih ya Masih ya Tapi di gasnya Oh iya iya Perganjan siapa Perganjan siapa Iya Sepasih yang dulu Iya iya bener Oh gitu Dan asoksik Kita makan dimana Ada di deket sini Eh deket sini Gimana cabal Bumut Bumut Bila pangdari mau masak ga Aku ga makan Eh ga makan mulut Makan mulut Gede banget mulut gue Gak gitu Ishowa mana sih Ishowa apa sih Untuk Untuk OSI nya di JGT48 Sekarang siapa kak Jujur OSI di JGT48 Aku kayak Agak bingung-bingung gitu ya Karena emang udah ngikutin JGT Dan ga Ga terlalu ngikutin JGT lagi loh Jadi aku ga pernah punya OSI dari dulu Aku Apabila udah jangan live sebu Ya iya Karena aku udah ga bisa tidur begadang Jadi paling aku live tuh Apai jam 1 Paling mentok setengah 2 Gitu Aku udah agak lumayan Cepet sih tidurnya sih Akhir-akhir ini Pada saat aku menemukan gerang aku Di batik hatiku merasakan gerang Tipe cowoknya Tipe cowoknya Emang bener Lu pernah kerja kantoran Bukan kerja kantoran sih Jadi Aku bukan ngantuk mataku Itu ini Pake filter gitu Jadi agak merah Kalo ditanya aku pernah kerja kantoran Aku pernah magang di mahkamah aku Cuman Kayak cuma sebulan gitu Atau dua bulan aku lupa Tapi intinya aku pernah Cuman aku emang ga pernah mau magang lagi sih Eh bukan ngomong lagi Emang Belum pengen kerja kantoran lagi sih Sebenernya Sekarang Kokusnya lebih kayak Pengen buka bisnis gitu Sama S2 Emang aku diingung S2 dulu Buka usaha dulu ya Sebenernya makin dewasa tuh Makin agak sulit ya Maksudnya Masalah yang krusial Masa depan Masa depan itu Meliputi dengan pendidikan Dengan karir Dan juga Pastinya pasangan hidup ya guys Jadi emang Lagi Pasif di era Car to life crisis Ya sih Tapi aku sama happy aja sih Menjalaninnya Yaudah Lebih kayak Kadang Emang Sambil di jalanin Tapi sambil berdoa Sambil pasrah sama Allah juga Sambil Abang Ini Makanan Baga ada apa-apa ya Cuma tumbuhan Abang sih Mending usaha Nanti udah jalan sama S2 IFC Bentar juga gua setuju sama lu Lagu baby-baby lu nama kakak-kakak, ah lupa gue, lu nanya mulu bang, gue lupa lah Pengen ga sih lu bawain lagu uzak, hampek lagi, mau sih Ma, api aku lo bet lho, ma Nama nyetep gantian, ya mbak tadi kan Tuh saat dulu kan buat ngomongin uang, baru lanjutkan sebuah benar juga sih Iya kan gue sebuah dulu aja deh, eh, gue kira epak gue Tuh saat dulu aja deh Ember bikin ga try di with me dong, aduh Gue mau ngambungan cewe-cewe yang suka try di with me, ya Malus banget sih, but thank you mbak Gue ga gampang tuh ya bikin get ready with me, ya Jujur Tapi nanti, eh, gue sambil berpikirnya kayak Misalnya gue mau bikin seperti yang apa, get ready with me, ya Gue akan cari-cari ide Sada saat aku menemukan garamku Tiba-tiba, hati, malu banget aduh banget cuy Ntar guys, aku mau masuk ke mobil dulu Karena aku lagi live, jadi aku ga nyetir, ga nyetir mama Tau ga sih, percaya ga Nabilah tuh, karena jam 1 jam selalu udah ngantuk Alhamdulillah ya Itu juga udah hamdulillah tuh, biasanya gue jam 3 tidur Oh, wah, akbar Alhamdulillah Suka ga percaya, liat kamu udah 24 tahun dulu, kemarin masih bocil banget Emang? Jangan kan lu, gue aja ga percaya, Kak Gue udah 24 tahun Engga sih, kayak dekir banget gue ngapain aja ya Sekolah, sekolah, sekolah lulus aja tau-tau gitu loh Gitu Jika tadi coba tak akan tau Nabilah, kapan bareng sama Kak Adin lagi lah Kan udah, masa samain filmnya, Kak Masih suka main sama BuJM ga, Kak? Masih, kemarin aku mau ketemu sama Kamelody Cuman, aku ada Aku udah tengin telat Ketemu sama Kamelody, sama Kak Heci Cuman aku udah tengin telat, jadi Kamelody udah ke FX duluan Karena kan dia BuJM ya Nah, jadi dia kayak ya meeting-meeting lagi sama anak-anak Game baru, ngecek-ngecek game baru Kalo gue kan tinggal ngong-ngong-ngong-ngong kaki Minum S itu udah gak sakit lagi tentang kokannya Emang udah, Alhamdulillah kalau nggak Malah Teti emang aja, lupa emang giginya ya Iya, tenang aja Ayo mas, sambil dicas ini, udah mau mantap Liharang berapa emang Coba tebak Bisa sifat kocaku itu tukunan bokap atau nyokap Kadang gue juga Gue tanya bapak gue nih Pak, aku bilang gak kasih ini Tanya mama Kan gue cape, udah gue tanya mama Mama gue semua tanya bapak gue Gue tanya bapak gue, bapak gue semua tanya sama gue Gue nanya cape lagi, mbak bapak cape lagi Lu ngerti gak? Lu pernah gak kayak gue? Berarti intinya gak Terus gue tanya siapa? Lu ngerti gak boleh Lu ngerti gak boleh Lu ngerti gak boleh Lu nanya mama Lu nanya papa Lu nanya mama Lu ngerti gak Aku nap atau bil Atau lah 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 Hehehe Nabila Lah 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 Nah apa lu? Nap, bil Lebih enakan bil ya Gue juga gak tau sih Bil kalo penyenak maksudnya jg tingga Enggak sih Ma ini nyalin dulu deh Ma bener kan deh Lo bet ma Ya Allah ma Tuh kan jatuh guys Salah Cerubu Cerubu Tanya bapaknya kaya cik Bapaknya kaya cik udah gak ada tau Eh gak tau sih Kok gue software Apa sih? Ada dia bilang tanya bapaknya kaya cik Aku gak tau bapaknya kaya cik Masa ada apa gak? Gak tau deh aku Gisul gue lama-lama ini ya Kaya gigi rata ya Masih ya mba Sama-sama Aku dipanggil mba Mba gue dipanggil mba cuy Hahaha Dipanggil mba emang gue Cari yang Turunannya agak Landai Mana nih yang Landai Sini ya Angkatnya kayaknya sini ya Alat muda yang patah gue Bil parah Mba Mba Ya Gak apaan balik dipanggil sayang Hahaha Makasih sayangnya Gue keplak juga lu bang Bila diri keluarga lu Bila diri keluarga lu extrovert semua kak Atau indigo Gimana sih? Keluarga gua semua extrovert Dan rata-rata emang bisa Memang merasakan sesuatu hal-hal kayak gitu-gitu tuh Gimana sih ya? Wah gitu-gitu tuh Maksudnya ben Gimana sih? Ayo Mereka mainin itu kan Kita pulang Waktu mau jalan kemana lagi Lu mau ngopi mama Tepatnya yang kurang Tapi gak usah deh Udah lopet lagi Udah pulang Mulai Mulai Mama sabar banget ngadepin bojo satu ini Sebenernya emang gue juga gak sabar sih Rasanya pengen nabok mulu kayaknya Kalo ngeliat muka gua ya Tapi alhamdulillah karena emang Dilahirinnya juga susah kan Butuh perjuangan Susah Jadi ya daripada digumpukin Mendingan disayang lah anaknya Yang susah dulu kakak yang susah Hmm 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 Nah ini pertama Eh by the way Restoran ini udah tutup ya Tempat kopi ini ya Eh iya tempat kopinya tutup lah Iya Ini kopi favorit kita Tempat kapin Kan? Iya Favorit kita itu ya sebelah kita tadi Satu deretan Ini tempat kopi favorit kita Ini kedai kopi Bukan Iya Iya mama Kita sama Nabil Halik itu Iya Bukan sayang Itu yang tadi kita naik Dikiranya kita mau ke kopi situ Enggak bukan Beda itu beda lagi Oh Kalo yang sana kan Sama Nabil Halik itu Yang ada restorannya ya Hmm Lahirnya sesar apa manual? Kalo manual lu Kata mobil manual Kocak lu Tiba-tiba nakopan lu mau sesar Lu manual Lu kata mobil Enggak salah atau matis lu lahir Tinggal diteken tombolnya doang Bojol Manual 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 Minimal mandi sih Lu mandi gue enak aja Gue mandi sehari tiga kali Saking rajinnya Entah kan mbak lu dateng aja besoknya Enggak Gitu itu belum ya cuci mobilnya Yang mana? Itu deket rumah Yang baru buka Siapa tau kan dapet diskon Baru buka Rancin pertama Mbak bayi Maksudnya mbak mbayi Dia mau diboyin apaan Boyin apaan bang? Eh ada Ido Maret disini Baru buka nih yuk Buka ga? Eh boleh tuh mas Luas banget Ngapain kesitu? Ya gapapa sih Enggak jelas aja ya Eh Maap-ap Kemana? Apa udah dateng ya? Eh Melody Salah 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 Udah mah Misalnya dirimu lahiran Mau serasa apa normal Bil? Ya sebenernya semua cewek pasti Pengingin kan normal lah ya Cuman Balik lagi bagaimana Tergantung keadaan Dan kondisi bayinya Apalagi dengan kesehatan ibunya juga Kalau dia rapi kan dulu sunsang Kalau misalnya Anaknya itu sunsang Kayak sunsang itu gimana sih Kepalanya di atas Kakinya di bawah Eh kepala Kepala di Iya dong Kaki Dimana-mana kan Kepala duluan yang di bawah ya Lahiran normal Nah ini kakinya tuh di bawah Kepalanya di atas Nah itu sunsang kan Kalau sunsang tuh emang harus disesar Atau misalnya Ibunya tuh minus Kelilit ari-ari Ibunya tuh minus tinggi Nah itu ga boleh normal Karena ngeden itu ga boleh buat orang yang minus Jadi harus seser lahirannya Kemudian misalnya kondisi Apalagi yang seser itu Kayak contohnya Kelilit ari-ari gitu ya Harus seser Ibu jadi bubidan ya? Hehehe Nah tapi Kalau ditanya gue pengennya normal apa seser Normal apa seser Gue pengennya normal ya Yang penting bukan manual ya Sekali lagi bukan manual Hehehe Gue maunya normal pasti kenapa sih Kalau normal kan mungkin Enaknya Kita perut Masih kayak berasa gadis lagi gitu loh Karena kan kalau seser pasti perut kita di belek Ya kan Mulain bayinya Ntar kita Tujuh Perut kita jadinya ga terlalu singset lagi Kayak waktu dulu kita lahiran Eh waktu kita masih gadis gitu loh Jadi kalau di Dengan-dengan sih katanya tujuh lapisan ya? Kalau di seser Ah gatau amang Ih lu ah ga mau ya Pokoknya ada kampung jajan disini yuk Ya tutup tapi udah Bisa tuh ajak kan ji Mertua gue berapa bulan lancar mengemudi Mama mah Berapa bulan mah Apanya Berapa bulan mah bisa nyetir Nah kalau nyetir mah satu hari langsung bisa Kalau nyetir mah Tapi kalau gue sih berharapnya ya Ya semoga kalau gue jadi ibu Gue pengennya normal Tapi kalau apun emang kesehatan bayi gue Untuk tidak memungkinkan normal ya gue seser Karena menjadi ibu itu perjuangannya berat ya Jadi memang harus banget siap Menerima kondisi apapun yang di Yang kita memang Ya Berjuang Gimana sih Ibu ya Berjuang itu Gak nyelahir normal Tapi seser juga berjuang kan Iya Itu mukanya nggak sang Hehehe Banyang Hindu aja biar normal Sabar kali Nikahnya belum Gue udah tau tanyain aja normal apa seser Heren gue malu semua Apa-apaan sih Nanyainya normal apa seser Gue aja lagi kagak Bersanya belum hamil gitu loh Belum Masih Belum hamil Masalahnya pasangannya Ih pasangannya aja juga gak tau dimane Nyengusang dimane Dia Ah kocak juga loh padeh Belom gue itu mah Tanya-tanya orang aja tuh pada nanya-nanya Nabilah mau kelahiran Seser apa normal lagi ditanya-tanya Heren gue pengen gue Kan gue jadi jawab ya ditanya Ya juga gak salah juga sih Pengen lahiran normal Doain normal ya bener juga Ya udah Gini deh lu doain gue ya Semoga gue Gini ya temen-temen kalian semua itu kan adalah Ibaratnya Bisa dibilang ya Penggemar lah fans aku gitu kan Temen-temennya Nabilah Keluarganya Nabilah Jadi mohon doanya aja yang terbaik buat Nabilah Supaya Nabilah segera dipertemukan dengan yang terbaik oleh Allah Ya temen-temen Harus realistis dong Iya gak? Iya gak sih mah? Iya Gitu Siklas redo gitu Jadi Makanya aku bilang kan Kalo misalnya Kadang gue agak takut sih Eee Jodohnya masih bayi ya Bil amit-amit In alhamdulillah Ini hari Rebu ya dek? Dapatnya pengusaha mau gak bil Alhamdulillah insyaallah pengusaha Ini Rebu ya? Hah? Eh Hari apa sekarang? Hari... Gatau Gua doain lahirnya manual Anak aja lu bang Sekiannya lu doain gue kopling Kalau S2 melanjut dimana bila ada deh bang Gue gak tau Pokoknya mana aja deh kampus yang mau nerima gue Hehehe Kasih Adele Lairan atur didak Apaan lairan atur didak? Kita buat Harvard dong, ya kali bang, jauh banget Kalo ada yang deket-deket mah sampe jauh-jauh kita Itu main aja deket-deket aja bang, ga usah jauh-jauh lah Gak usah jauh-jauh mah Ayo bisa ambilin dompet mama, Shay See you, what's up, Daisy Buat apa? Pintu Apa? Udah beli lampu kan gue Ya lah, seribu Betul dong, racing banget, bukan lagi emang abang gue demen banget ngeganti-ganti racing Temen-temen, pokoknya gini ya, maksudnya kayak kadang tuh aku gak bisa membedakan yang mana fans yang bener-bener tuh support dulu sama Nabila Atau mana yang terlalu... Apa ya, yang se-fanatik itu sehingga maksudnya terlalu ingin, paham gak sih temen-temen maksudnya artinya Ada, misalnya kayak banyak gitu fans aku yang bener-bener tuh lulus sama aku, nganggep aku kayak adiknya dia, kayak emang kakaknya dia atau bener-bener idola Tapi ada juga fan-fan yang kadang mereka berharap mungkin se-fanatik tuh jadinya kayak berlebih, berharap lebih dengan aku, paham gak sih? Ya misalnya aku cuma mau memberitahu bahwa boleh kalian mengidolakan aku, tapi tetep harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW Ya karena gak ada yang berhak kita idolakan selain beliau, selain Nabi Muhammad SAW Karena aku takut ya temen-temen, kalau misalnya kalian takut terlalu mengidolakan Kayak gini, perempuan aku kadang mungkin liat cowok, idola, artis atau ide, misalnya kayak idola lagi ya Kayak kadang kita saking fanatiknya kayak pengen banget berharap bisa memiliki dia gitu Tapi sebenernya balik lagi, itu kan hal yang gak mungkin gitu, misalnya kayak gak mungkin kan gue sama si Sujongki gitu kan Eh mikir aja dong, kayak gak? Sujongki gak mungkin gue dapetin gitu, jadi kayak gak mungkin gue doain mulu Akhirnya Sujongki gak nikah-nikah, terus akhirnya dia cerai sama bininya kan gak mungkin Dia cerai sama bininya gara-gara gue doain gitu kan Jadi maksud gue adalah tetep harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW Gak boleh kita terlalu mengidolakan sosok lain atau manusia-manusia lain gitu ya selain Nabi Muhammad Udah itu aja sih, karena jadohnya nanti malah tidak baik kalau mengidolakan seseorang Apalagi kalau sampai mendoakan yang buruk-buruk, amit-amit ul-zulim zalik Misalnya kayak gue doain Sujongki semoga dia cerai sama bininya Semoga dia gak bakal dapet jodohnya, aduh amit-amit ul-zulim zalik jangan sampe Nanti gak sih, paham kan maksud aku disini Ya kan emang bener gak? Iya betul Iya jadi harus realistis, gak mungkin aku isu nyongki yang kelima ya kan? Gitu Karena kadang tuh aku ngeliat beberapa DM-DM dari fans aku tuh Ada yang maksudnya kayak Kan aku bisa melihat ya mana yang bener-bener nganggep aku tuh kayak adik kayak dia, kayak temennya dia Mana yang emang bener-bener sepanat itu sampe kayak berlebihan banget dan over banget kayak Aduh, aku jadi takut gitu loh temen-temen Niat aku baik, niat aku pengennya se nice dan se wise itu sama fans aku sendiri Seramah itu sama fans sendiri Tapi aku takutnya kayak ke beberapa orang nanggepnya kayak Oh Nabila ngasih aku perhatian lebih apa gimana Aku jadi takut, gak paham gak? Aku jadi takutnya kalian nanti malah kayak Apalagi khusus cowok ya, ini cowok ya buat cowok ya Karena buat cewek gak mungkin lah ya Tapi kalo cowok tuh takutnya Jadi sepanat itu nanti sehingga Misalnya amit-amit gitu Misalnya aku udah nikah, misalnya aku udah waktunya emang udah menikah Udah punya suami Kalian gak terima Boleh-boleh Nanti menyebabkan, menimbulkan hal yang tidak diinginkan Atau nanti maksudnya kayak Yang aku pernah denger ya Kakek Maudie nikah Di pernikahnya dilempar kaleng Kainal nikah dilempar sepatu Kayak gitu-gitu loh Kayak kalian harus tau bahwa Kalian harus nganggep Nabilahnya adik kalian Kakak kalian atau temen kalian Atau memang keluarga kalian Gitu loh Maksudnya kayak jangan sampe Karena aku takut Maaf gak sih Karena kan kita walaupun aku sebenernya Gimana ya Aku tuh sebenernya sesayang itu loh sama fans aku Sumpah aku sesayang itu sama temen-temen fans aku ya Dari kecil aku udah selalu di support sama kalian gitu Cuman Ya aku maunya karena tetep juga harus Ini sih Dewasa lah gitu Kalo kata fansnya Baby Eh kalo kata fansnya Baby Kalo kata si Baby Intinya Kayak Harus Membuat Ya misalnya kalian ini harus harus dewasa lah Memperpikir bahwa Ya aku udah memang Udah dewasa Udah kecil lagi kan Jadi walaupun gue kenal kecil sih Cuman aku kayak gitulah Intinya Tapi kalian ngertikan Dan kalo bisa gue buka DM tuh kayak Ah gue takut Karena pernah ada loh temen-temen Fans yang sefanatik itu sampe dateng Ke rumah aku dan Menurut aku itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan ya Walaupun aku seramah itu sama fans aku Aku tetep punya privasi gitu loh Aku tetep punya batasan dimana Ya aku tetep manusia biasa Aku juga pengen hidup nyaman dan tenteram Paham kan maksudnya Walaupun aku suka live Dan kalian tau keserian aku Kalian tau hidup aku kayak gimana Tapi ada kalanya Aku juga pengen punya Menikmati momen dimana Gue punya privasi sendiri juga gitu loh Nah itu yang aku hindari akan hal itu Makanya aku ingetin kalian gitu Sayangku Gitu ya Temen-temen semuanya Oke bos Tapi ada loh fans aku yang sefanatik itu Ngefans banget sama aku Sampai bahkan dia udah punya istri ya Tapi dia tetep ngefans banget kan sama aku Sampai anaknya tuh dikasih nama Nabila juga loh Iya tapi kan artinya dia tau bahwa Ya mungkin Ya mungkin kayak gue bilang tadi Gue gak mungkin langsung menjungki Akhirnya anak gue langsung menjungki bisa jadi Makanya nama anaknya dengan demanya Nabila Iya banyak fans zombie kan Dari dulu sebenernya dari jaman-jaman gue kuliah Ah udah banyak fans-fans yang zombie Tapi gue Udah lama gak belanja ya Say Iya mah Kita mau ngapain ya Gue mau beli susu guys Ini enak banget loh Ya gak sih Mas Aminul mana mas? Gak masuk ya? Mas Aminul Oh iya lagi jalan-jalan Si Agus Iya lagi pada jalan-jalan Ini kemana nih? Gaya banget Gaya banget guys Pas Aminul lah mas Agus ya Libu ya mas ya? Udah ada libur Gitu Udah ada libur Gitu Lagi ke busan Masa sih ke busan? Enggak ah Biar salah aja gue Gitu ya guys Eh mau cek telepon Tapi gue udah enak banget sama cek telepon Udah seneng banget gue Udah sering Ini lagu siapa ya? Nanti gue Enggak ah Udah ada libur Jangan Tidak 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 Coba dicobain salih ya Aman Coba dicobain aman No added sugar Coba kita lihat gulanya 3 gram gulanya Oke lah, kita cobain Dan belikin tofu Siapa yang kangen, Nabila masak tofu Kita bikin tofu ya guys Pendingin yang hijau, apa yang biru Gak penting banget, asli biru Apa bedanya sih, gue gak ngerti deh Guys, kalian kalo beli tofu enak kan Yang mana sakura pasak kakek Ya murah, semuanya sambal, gila ya Gaget Gimana sih bedanya Bentar-bentar gue liat dulu nih Gue harus detail nih bacaannya, bentar ya 230 gram, ini berapa gram ya Ini berapa gram cuy Udah bodo-mata yang mana aja Gak ngerti Oh ini harusnya gak mau gram Ini Lu kayak kucil sih, lu bikin gue bingung ya, heren gue Lu capek loh dibikin bingung sama tofu doang Lu bisa gak gak usah bikin gue bingung Heren deh tofu bikin gue bingung Ini masih takut aslinya rusak, kali ini dibuka sama Nabila mulu ya Gue udah amat deh, maaf ya bagi Kita lagi liat-liat harga nih Emang gue cewe banget Gak udah amat lah Gue bingung lah taganya Udah mana aja deh, bentar nih tofu deh Dikata juga, sama aja biar lo Kayaknya ini enak deh, yang ini aja deh Ini enaknya dikit nih Tuh, terusnya silken Silken kan ini ya, silimkinil Karena ambil tofu-nya dimarahin gak tuh Sampai, kita liat dulu ya guys Kita mau beli buah Kat, terus, oksijitomat ya targa juga Kat, ternyata lu suat harga, gue bingung Lu kenapa sih malem-malem bebel, lu kenapa sih malem-malem bulu? Gak apa, emang gue temen Gak apa, emang gue temen Gak apa, emang Gak apa, emang Segala cara Aku coba Agar aku Bisa Tampak dirimu Engkau ada disini Jadi ketawa bersama lagi, dulu lagi, walau hanya sebenar Tuhan Tolong kapes, belah amin plastik ga mas? Mapes! Aduh ya! Bukannya di... Ya Allah, ga kembangin gua kok jatuh lu tetep muka gua deh Benar ya, malu lo ya? Belum udah belah di liat CCTV, baru amat gua Mana nih ke sawah, tidur kata sawah ya? Masuk-masuk-masuk Boleh tak ngapin gua, kayak nanti gua Tentang bersama lagi, seperti jenggir Terima kasih telah menonton 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 Jambu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton